Tribuners, ada pedagang pasar dadakan di Bundaran SPBU Kota Tual mengaku sudah kantongi izin Pemkot. Pedagang pasar Un Kota Tual yang direlokasi sementara ke Bundaran SPBU Kota Tual masih bertahan di lokasi tersebut. Pantauan Tribun Ambon.com, Kamis 23 Mei 2024, sejumlah lapak pedagang masih berdiri kokoh dan nampak suasana jual beli tetap berjalan seperti biasanya. Padma Renwarin, salah satu pedagang mengaku telah mengantongi izin Pemkot Tual untuk tetap berjualan di tempat ini. Menurutnya akses jalan dan transportasi di sini lebih mudah dan letaknya strategis, pembeli juga tidak perlu sampai membayar mahal untuk sampai ke luar pasar. Untuk itu, pedagang lebih memilih berjualan di sini ketimbang membeli ke lokasi pasar Un yang sepi pembeli dan terletak di luar kota. Di sini aksesnya di pinggir jalan memudahkan pembeli untuk mendapatkan kebutuhan sembako, pemasukan pedagang pun semakin baik berjualan di sini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.